Halo teman-teman pencinta bonsai kelapa dimanapun berada berjumpa lagi dengan saya Tutiannya di channel berbagi dan bermanfaat teman ini saya punya bonsai kelapa berdaun mini ya daunnya hampir sepanjang korek api ini teman-teman tapi sayang dia batuknya sudah lepas pada kesempatan ini saya akan memasang batuk baru di bonggol bonsai kelapa ini oke teman-teman selamat menyaksikan video saya ini kedaman pencinta bonsai kelapa sebelum memasang batuk kelapa yang kita pilih usahakan pastikan bahwa batuk yang mau dipasang benar-benar bersih bebas dari hama agar hama nya nanti tidak merusak bonggol kelapa kita yang sudah jadi ini dan ini sebelumnya tadi sudah saya cuci teman-teman dan selanjutnya kita buatkan penghubungnya dari sabut kelapa ini untuk menghubungkan mengikat dengan lem nanti antara batuk dengan bonggol kelapa oke teman-teman selamat menyaksikan video saya selamat menikmati 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 selamat menikmati